Ini merupakan rute yang harus jalani untuk bisa sampai ke senter tangan pengharapan yang berada di Gotab, Mentawai, Sumatera Barat. Permodalkan perahu kecil dengan satu motor, inilah transportasi yang digunakan warga dan juga guru tangan pengharapan untuk bisa keluar masuk kampung. Setelah menyusuri laut dan hutan bakau, akhirnya tibalah di kampung Gotab yang merupakan salah satu daerah tertinggal di Sumatera Barat. Di kampung ini, anak-anak terbilang cukup banyak. Sejak tahun 2018, tangan pengharapan telah mengirimkan guru untuk membangun pendidikan di sana. Kini waktunya bagi guru muda ini, Misus Santi dan rekannya untuk berkarya dan membangun pendidikan anak-anak di sana. Belajar dengan sarana yang seadanya tidak membuat mereka menyerah. Bagi anak-anak di sini, mereka sangat senang bisa terus melanjutkan sekolah. Orang tua sangat bersyukur ada guru yang dikirimkan di tengah-tengah mereka. Karena orang tua yang berada di kampung, jarang sekali yang sudah lulus dan tamat sekolah. Para orang tua sangat berharap supaya guru-guru yang dikirimkan ini bisa mengembalikan pendidikan kepada anak-anak generasi selanjutnya. Karakter anak yang cenderung pendiam membuat kegiatan belajar menjadi tidak mudah. Beruntung, sebelum ditempatkan, guru-guru sudah dilatih lebih dulu untuk mengajar secara aktif dan kreatif. Tujuannya, agar menarik minat belajar anak. Terima kasih kepada para donator yang telah setia mendukung pendidikan bagi anak-anak yang berada di FLC Gotab Mentawai, Sumatera Barat. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton!